Guys, cloning atau proses menghasilkan individu-individu baru dari jenis makhluk hidup yang sama memang sudah mulai banyak dilakukan. Tapi sampai sejauh apa sih sebenarnya rekayasa genetika ini sudah berkembang? Pada Januari 2017 lalu, sebuah penelitian yang diunggah di jurnal Cell melaporkan keberhasilan pencampuran sel manusia dan hewan. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Salk Institute, di mana mereka menciptakan embryo yang berisi sel manusia kurang dari 0,001% dan sisanya sel babi. Tim ini berusaha menciptakan chimera yang secara saintifik berarti organisme yang mengandung sel dari dua spesies berbeda. Istilah chimera sendiri berasal dari mitologi Yunani yang berarti makhluk mengerikan yang bagian tubuhnya adalah campuran lebih dari satu hewan dan bernapas mengeluarkan api. Wah, serem banget ya. Embryo campuran babi dan manusia tersebut dimasukkan ke dalam induk babi selama satu bulan. Jadi, gimana hasilnya? Menurut data, dari 2075 embryo yang dimasukkan, hanya sebanyak 186 yang terus berkembang hingga 28 hari. Tapi yang terpenting, ada tanda-tanda bahwa sel manusia bisa berfungsi di chimera manusia babi tersebut. Menurut salah satu anggota tim peneliti yaitu Prof. Joan Carlos Ispiso Balmonte, Ini adalah pertama kali sel manusia terlihat tumbuh di dalam hewan besar. Jika kamu bertanya-tanya buat apa ya mereka melakukan hal ekstrim tersebut, ini jawabannya. Berdasarkan data organ Procurement and Transplantation Network, setiap 10 menit, satu orang masuk ke dalam waiting list untuk mencari transplant organ. Dan setiap hari, sebanyak 22 orang di waiting list tersebut mati tanpa mendapatkan organ yang mereka butuhkan. Karena hal ini, peneliti berusaha keras untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mereka pun akhirnya mencoba membangun organ manusia di tubuh hewan lewat eksperimen seperti chimera manusia babi tadi, guys. Jika donor organ biasa sulit, cara ini dinilai bisa menjadi jawabannya, tuh. Setelah eksperimen tadi, negara Jepang pun mulai mengembangkan penelitian yang sama. Tim ilmuwan sel yang dipimpin Hiromitsuna Kauji dari University of Tokyo dan Stanford University ini berencana menumbuhkan sel manusia ke dalam embryo tikus dan dimasukkan ke hewan surrogate atau hewan yang dapat mewakilkan berbagai spesies dari suatu habitat. Tujuan besar eksperimen ini masih sama, yaitu menciptakan hewan dengan organ dari sel manusia yang bisa ditransplantasi ke orang-orang. Gimana? Kamu setuju nggak dengan cara ini? Perkembangan eksperimen kloning ini memang sudah sangat jauh, guys. Nah, usaha untuk mengawinkan manusia dan hewan dimulai sejak keberhasilan dalam beberapa proses kloning antara hewan dengan hewan. Pada tahun 1996, Ian Wilmot dari Institute Roslyn di Edinburgh, Skotlandia, sukses melakukan kloning hewan mamalia pertama, yaitu pada seekor domba. Mereka memasukkan nukleus dari jenis Vindorset ke sel telur domba Blackface, Skotlandia. Kombinasi nukleus dan telur kemudian dilistriki untuk merangsang pemisahan sel. Domba yang dinamai Dolly itu pun akhirnya lahir sebulan kemudian. Puluhan tahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 2018, China melakukan hal baru dengan mengkloning monyet. Negara ini pun menjadi yang pertama dalam hal mengkloning hewan primata tanpa sel embryo. Dengan teknik yang sama dengan pembuatan Dolly the Ship, dua ekor monyet gemar identik bernama Zongzong dan Hua Hua merhasil diciptakan. Wow, lucu juga ya monyetnya. Cloning monyet ini diklaim berguna bagi para peneliti medis yaitu untuk menghasilkan monyet-monyet yang seragam secara genetik untuk dijadikan objek dalam pembelajaran penyakit manusia seperti kanker, Parkinson, serta gangguan kekebalan. Negara China mungkin menjadi yang paling ambisius dalam melakukan cloning makhluk hidup nih guys. Perusahaan BGI Group yang bermarkas di Shenzhen ini dijuluki sebagai pusat cloning babi terbesar di dunia lah. Segala teknologi yang mereka punya memungkinkan perusahaan ini bisa menciptakan cloning babi sebanyak 500 ekor per tahun. Walah-walah udah kayak pabrik ya. Babi sebanyak itu dipakai buat apaan ya? Hampir sama seperti cloning-cloning sebelumnya. Cloning besar ini juga dimaksudkan untuk kepentingan manusia juga tuh. Babi-babi tersebut akan dipakai untuk menguji obat-obatan baru karena genetik mereka dinilai mirip dengan genetik manusia. Nah, kalau kamu mau ketemu babi hasil cloning perusahaan tersebut, kamu bisa tuh datang ke Shenzhen Wildlife Park di China karena ada beberapa yang diletakkan di sana. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian. Semoga bisa menambah wawasan kita ya. Oh iya, jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton and have a nice day!